Perayaan Disnatalis SMP Negeri 2 Panti di Desa Kemuninglor, Kejomotan Panti, diawali dengan jalan sehat yang diikuti dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jumber Hadi Mulgaono, jajaran musbika, Kepala Desa Setempat, Pegawai dan Guru, serta para siswa. Acara ini merupakan puncak rangkaian peringatan hari jadi SMP Negeri 2 Panti ke-26, di mana sebelumnya pihak sekolah telah menggelar sejumlah lomba kompetensi siswa, antara lain lomba azan, lomba pantun, lomba menyanyi, serta lomba menari. Para peserta jalan sehat mengitari rute sepanjang 2,5 km di kawasan Kejomotan Panti dan Rambi Puji, sebelum akhirnya kembali ke sekolah untuk mengikuti acara gelar karya siswa. Risa Aris Diana MR, Kepala SMP N2 Panti menjelaskan, beragam rangkaian lomba dan gelar karya siswa tidak hanya bertujuan untuk membangun kompetensi, namun juga memupuk rasa percaya diri pada siswa untuk tampil di hadapan publik sejak dini. Selain itu dalam puncak disnatalis ke-26 ini, pihak sekolah menggandeng para alumni sebagai bentuk sinergi positif untuk bersama-sama mengembangkan potensi sekolah ke depan lebih baik lagi. Dalam kegiatan melantau ini, kita disupport oleh Pak Guiupan, jadi perwakilan masing-masing kelas ada 3 orang tua, sehingga seluruh anggota Pak Guiupan itu ada 48, semuanya men-support dan juga disupport dari alumni, kemudian dari masyarakat sekitar sekolah yang mendukung kegiatan ulang tahun SMP 2 Pantri ya, termasuk sound system, kemudian konsumsi juga, kemudian ada panggung, teron, dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah mereka semua support sekali kegiatan sekolah. Hadi Mulyono, Kepala Dinas Pendidikan Jumper, mengapresiasi upaya SMP Negeri 2 Pantri. Dalam menciptakan iklim pendidikan yang lebih baik, seraya berharap kepercayaan masyarakat untuk menempuh pendidikan di lembaga tersebut semakin meningkat. Sekretaris Dinas Kita bersama-sama hadir di SMP Negeri 2 Pantri untuk mengikuti salah satu kegiatan yaitu hari ulang tahun ke-26 SMP Negeri 2 Pantri. Yang patut kita kebagikan dan mengapresiasi di hari ulang tahun yang ke-26 SMP Negeri 2 Pantri membuat kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada dua pendidikan yang lebih baik. Yang pertama adalah kegiatan lomba-lomba. Ada empat macam lomba yang dikutuk dikulis seluruh siswa. Adapun gelar karya siswa sendiri merupakan ajang pameran karya majalah dinding tiga dimensi oleh para siswa yang mengusung tema-tema kebangsaan dan uniknya terbuat dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang sesuai dengan penguatan pendidikan Pancasila dalam kurikulum berdeka belajar. Sumarag Desnatalis dan gelar karya siswa SMP Negeri 2 Pantri juga dimeriahkan oleh penampilan seni budaya serta bansir produk usaha hasil kreasi mandiri para siswa. Semoga SMP Negeri 2 Pantri lebih maju lagi dan juga semoga lebih kreatif ya tentunya mungkin di zaman kita dulu ya itu masih belum begini tampilannya gitu kalau sekarang sudah maju banget alat juga gitu ya berbicara-bicara cukup begitu banyak gitu ya Dari Jumper, Yudhisa di Jumper, 1 TV melaporkan Terima kasih telah menonton!